Pandangan Bang Putra, sepilkada ini seberapa penting sih bagi masyarakat, terutama generasi muda tentunya? Iya, terima kasih Mas Surya atas kesempatan waktunya dan teman-teman Mekom serta teman-teman yang menonton pada sore hari ini berbicara soal seberapa antusias, vibes, dan situasi di tiap-tiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari tiap-tiap generasi, dari tiap-tiap lintas kalangan anak-anak muda, para senior-senior kita, dan para pemilih-pemilih baru nih yang baru pertama kali nyoblos, baru pertama kali ikut kontestasi meriahnya hari-hari tahun-tahun politik, di mana tahun ini gitu ya, kita tahun ini kita bentrok nih antara pemilu dan pilkada yang sama-sama menyuarakan dan memberikan pilihan kita untuk calon pemimpin masa depan kita, untuk lima tahun ke depan minimal seperti itu. Di tiap-tiap daerah kita perhatikan dari kalangan anak muda, dari kalangan milenial, baby bangers, dan semacamnya, punya perspektif yang berbeda-beda. Bisa kubilang ya di pilkada 2024 ini dari berbagai data, dari berbagai survei, gen Z itu kurang lebih 25% dan milenial itu 30%. Jadi bisa dibilang gen Z dan milenial ini menjadi penentu teman-teman, menjadi penentu kontestasi politik di pilkada tahun ini. Berbicara soal pilkada yang besok akan kita rasakan bersama, kita akan memberikan kasih suara kita, di mana Distrik Berisik dan Medkom sendiri kita punya kolaborasi kan teman-teman. Betul, kita bakalan kolek besok ya. Betul, yang di mana namanya itu hari kasih, hari kasih suara, hari kasih bersuara. Jadi kita memberikan suara kita, kita memberikan momentum ini untuk bagaimana sih siapa yang akan kita pilih ke depannya. Dan melihat situasi di pilkada tahun ini juga berbeda teman-teman dengan pilkada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena setelah kita riset, setelah kita survei, dan setelah kita data, sekarang banyak loh seperti lembaga-lembaga independen, seperti lembaga kuis, lembaga survei, misalkan ada bijak pilkada, ada kaula 17, dan Distrik Berisik juga punya tiap-tiap titik di tiap daerah, namanya itu DPD, untuk mengawal berjalannya pilkada tahun ini, seperti itu.